Makasih ya udah nonton, semoga infonya ini bermanfaat buat kalian, jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Terima kasih. 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 Seperti curhatan penggemar ikatan cinta di akun armada garis bawah ofisial garis bawah 01 yang direpos oleh Instagram Bram Susilo yang merupakan tim ikatan cinta. Sekarang kasus pembunuhan Roy sudah beres. Di sini aku takut kalau IC tamat, tulis akun itu. Bram Susilo pun seolah mengungkapkan bahwa pihak RCTI sedang mempertimbangkan perpanjangan alur cerita. Selain itu artis multitalenta Amanda Manopo baru saja ditinggal sang ibu meninggal dunia. Amanda Manopo yang merupakan lawan main Arya Saloka dalam sinetron ikatan cinta itu mengaku sangat terpuruk dengan kematian sang ibu, hingga menyebut kini hanya tinggal bertiga. Yakni, Amanda Manopo, sang ayah dan Angelika Manopo atau sang kakak. Meski kematian sang ibu satu terjadi satu minggu yang lalu, namun Amanda Manopo masih menyimpan rasa kerinduan dan kesedihan. Hal itu senada dengan yang diungkap kakak Amanda Manopo, yakni Angelika Manopo. Pasalnya, Angelika Manopo, sang ayah dan Amanda Manopo sudah sadar bahwa semua terjadi karena kehendak Tuhan. Tapi kita semua percaya apa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan Yesus dan sekarang kita sama-sama menguatkan, beber Angelika Manopo. Sementara itu, ditanya soal keinginan atau pesan terakhir ibu bunda Amanda Manopo, sang kakak membeberkannya. Sementara itu, ditanya soal keinginan atau pesan terakhir ibu bunda Amanda Manopo, sang kakak membeberkannya. Sedangkan, keinginan terbesar sang ibu bunda untuk Amanda Manopo, yakni sukses dalam karir dan bisnis. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!